Al-Fatihah 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 Jadi manusia yang memiliki pribadi yang pokok, ajeg atau seimbang dalam berpikir, merasa dan bertindak. Masagi berasal dari kata pasagi yang artinya bentuk persegi, segi empat atau bujur sangkar. Bentuk bangun seperti itu memiliki empat sisi yang sama dan seimbang. Oleh sebab itu, benda yang memiliki bentuk demikian tidak pernah menggelinding atau bahkan tidak mudah goyang. Posisinya tegak kokoh karena ditopak oleh sudut atau siku-siku yang kuat. Metapor itulah rupanya yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat dari program Jabar Masagi, yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang Masagi. Jalma Masagi yaitu manusia yang berpengetahuan atau serba tahu serta serba bisa saat jadi berata Masagi. Jalma Masagi yaitu manusia yang berpengetahuan atau serba tahu serta serba bisa saat jadi berata 2008.2.286. Oleh sebab itu, jati dirinya tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh apapun dan tentu saja hampir tidak memiliki kekurangan atau uuh cawadeg. Serta mendekati sampurna atau bahkan sempurna Jalma Masagi memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat, manusia yang benar dalam bernalang, baik ahlaknya serta elok perilakunya. Ia adalah manusia manggapulia, insan kamil atau dalam terminologi pembangunan nasional disebut sebagai manusia seutuhnya. Pembentukan karakter seperti itu tentu harus dilakukan secara menyeluruh dan seimbang. Tidak hanya menekankan aspek material atau impastruktur saja, lainkan juga unsur mental spiritual. Itulah sebabnya program Jabar Masagi dihadirkan untuk mengimbangi pembangunan fisik yang semakin pesat dan meningkat. Sasaran program ini terutama ditujukan kepada generasi muda atau kaum milenial yang menurut Jules Stein di tahun 2013 dan Goldman Sachs di tahun 2016 adalah mereka yang lahir antara tahun 1980-an sampai 1990-an atau awal tahun 2000-an. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat generasi ini memiliki sifat. Satu dari segi usia, generasi ini sangat produktif dan dinamis sehingga memiliki kegairahan yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, generasi ini memiliki literasi yang memadai di bidang teknologi termasuk teknologi informasi sehingga proses yang tengah berlangsung dan hasil yang telah dicapai dari program ini dapat dengan mudah disebarkan kepada anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, generasi ini pun memiliki kebanggaan dan sekaligus kerinduan yang menggelora terhadap warisan budaya sehingga program muatan lokal seperti Rebo Yunda di kota Bandung misalnya dapat disambut dengan berbagai kreasi seni dan budaya. Misalnya dengan pakaian daerah, pakaian daerah, bahasa daerah, revitalisasi seni tradisi atau karimbing termasuk kajian-kajian kesundaan. Program Jabar Masagi tentu saja sangat bersesuaian dengan sekurit generasi ini sekaligus memberi gagasan baru kepada mereka untuk kembali mengartikulasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, generasi milenial di asah jiwaraganya untuk belajar merasakan ataupun surtirasa, belajar memahami atau harti ataupun karsa, belajar melakukan bukti dan belajar mengabdi bakti dumadi nyata. Belajar surtirasa adalah kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang terindra sehingga muncul pemahaman dan kesadaran atas dasar kelembutan hati dan perasaan. Pribadi yang surtirasi di antara peka terhadap lingkungan sekitar karena memiliki perasaan yang kuat untuk berempati sebuah ungkapan verbal atau bentuk peneritaan akan mudah menstimulan relung hati yang paling dalam kemudian diikuti oleh tindakan yang patut dilakukan itu terjadi karena surtirasi telah tertanam dan rasa telah terasah dengan tajam. Belajar harti atau memahami adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang berbagai hal misalnya ilmu teknologi dan seni pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal pada pribadi yang demikian tidak akan terjadi kegagapan atau ketinggalan zaman karena senantiasa membawa kali diri dengan ilmu pengetahuan yang terbaru karena keterpahaman dan kecakapan itulah pribadi yang surtirasi dengan sendirinya akan membentuk masyarakat yang literat. Belajar bukti atau melakukan berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu baik yang baru maupun memperbaharui. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masagi mampu merealisasikan gagasan-gagasannya menjadi nyata. Bukan sekedar kata-kata hasil cipta ini malah akan berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata. Belajar bakti atau dumadi atau mengabdi adalah mempersembahkan karya bagi hal layak terutama bagi bangsa dan negara. Hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentera menjiwa karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik melakukan bakti tentu saja dengan berbagai hal dan cara. Bukan hanya materi tetapi juga dengan pemikiran-pemikiran kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan dalam kerangka hidup bersama. Keempat nilai tersebut merupakan hasil internalisasi dari nilai-nilai kesundaan yang telah lama dianud dan diamalkan oleh masyarakatnya sehingga disebut sebagai kearifan lokal. Itulah sebabnya cukup beralasan jika program Jabar Masagi tidak mencari atau mengada-ada tetapi merevitalisasi dan merektualisasi nilai-nilai yang telah ada. Karena landasan kulturnya telah mengakar pada masyarakatnya. Secara umum, Jabar Masagi adalah pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada ahlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat. Konsep itu sebagai pijakan jati diri dengan keterampilan abad 21 untuk kemajuan generasi muda di Jawa Barat ke depan. Program Jabar Masagi memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter warga Jawa Barat terutama generasi milenial yang teraktualisasikan dalam empat nilai dasar yaitu nilai religius atau iman, cerdas atau ilmu, berkarakter atau ahlak, serta fisik dan mental sehat. Hal tersebut ditempuh diantaranya melalui pembiasaan menjadi manusia yang surti, harti, bukti dan bakti atau dumadi. Keberhasilan program ini disamping tergantung kepada usaha membumikannya juga dipengaruhi oleh kepekaan masyarakat Jawa Barat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam program ini dalam upaya membentuk generasi pemuda yang tangguh dalam hal spiritual dan sosial. Cara konsep Jabar Masagi merupakan pendidikan karakter yang berorientasi kepada pendidikan budaya, budi pekerti, ahlak sosial, keluhuran nilai-nilai kearifan lokal. Ada empat konsep yang ditawarkan dalam Jabar Masagi, yakni cinta agama, bela negara, budaya dan lingkungan. Keempat aspek ini akan disisitkan dalam kegiatan pembelajaran agar siswa memiliki karakter tangguh dan positif, sehingga nanti lulusan-lulusan pelajar di Jawa Barat, selain cerdas, dia punya ahlak dan karakter yang membanggakan, dan punya spirit pejuang, spirit kompetitif. Program ini akan menjadi kurikulum di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional, implementasinya dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar maupun kegiatan ekstra kurikuler. Kunci penerapan program ini adalah kemauan guru untuk menyentuh hati siswa karena perubahan perilaku terjadi ketika hatinya tersentuh. Jabar Masagi pada prinsipnya sejalan dengan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dan Kurikulum 2013 berlandaskan pada penguatan pendidikan karakter sesuai dengan keputusan Presiden No. 87 tahun 2017. Proses penerapan program Jabar Masagi di sekolah akan diterjemahkan sesuai dengan mata pelajaran melalui Musawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP di masing-masing daerah. Disesuaikan juga dengan mata pelajaran dan kearifan lokal yang ada di daerah misalnya seperti membaca Al-Quran atau gerakan literasi sebelum masuk kegiatan belajar-mengajar. Implementasi Jabar Masagi adalah seluruh program bagi lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya. Manusia berbudaya ini memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan surti atau rasa, belajar memahami harti atau karsa, belajar melakukan bukti, belajar hidup bersama bakti dumadi nyata. Melalui Jabar Masagi, Pemerintah Jawa Barat diharapkan mampu untuk menciptakan siswa yang cerdas, berimbang, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahasat. Mari kita lahirkan manusia atau generasi unggul Jawa Barat. Demikianlah paparan materi mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Masagi. Mudah-mudahan para peserta didik bisa mengimplementasikannya terutama dalam dunia pendidikan. Ilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!